Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5B Matukulia Fisiologi Tumbuhan akan membawakan materi tentang Plant Growth Development, Normansi Biji dan Normansi Tunas. Berikut adalah anggota kelompok kami Outline yang akan dibahas pada video kali ini ada pendahuluan, penjelasan, penyebab, faktor, kesimpulan dan daftar acuan Normansi Biji merupakan keadaan di mana biji tidak akan mengalami pertumbuhan atau perkecambahan walaupun ditanam dalam kondisi optimum Normansi Tunas merupakan langkah penting dalam siklus fenologi dikarenakan perkembangan selama musim dingin, menentukan kualitas tunas berbunga dan buah dipengaruhi oleh mekanisme adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan merupakan dari tumah endogen merupakan di mana suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme Dermansi merupakan suatu kondisi di mana berhentinya pertumbuhan jaringan pada suatu organisme tumbuhan Dermansi Tunas terjadi untuk mencegah tumbuhnya Tunas dewasa sebelum waktunya yaitu ketika kondisi lingkungan sudah tepat untuk melakukan pertumbuhan secara normal Dermansi biji terjadi ketika embrio berhenti tumbuh karena kondisi lingkungan yang tidak memadai untuk mendukung terjadinya perkembangan pada embrio seperti hal yang kuncup biji juga memiliki membran seperti sisik Tunas untuk melindungi embrio yang ada di dalamnya ketidakmampuan air dan oksigen untuk menembus kulit biji adalah faktor terjadinya dermansi pada biji gambar di sebelah kiri merupakan contoh dari Dermansi Tunas yaitu gambar Tunas pada ketiak daun salam yang bila diperhatikan terdapat sisik-sisik yang menonjol yang berfungsi untuk melindungi kuncup dan gambar yang di sebelah kanan merupakan contoh dari Dermansi biji di mana terdapat penampang melintang dari biji pohon lupin yang menunjukkan adanya hilum yang berfungsi untuk mengatur keberadaan air di dalam biji inisiasi Dermansi Tunas dapat dirangsang oleh beberapa faktor yaitu foto periode pendek suhu lingkungan tinggi atau rendah defisit air nutrisi rendah dan juga peningkatan hormon asam absisat pada musim gugur dengan foto periode pendek dan suhu yang rendah menyebabkan dermansi meristem kuncup defisit air menunjukkan kondisi hilangnya air dalam jumlah banyak pada jaringan tumbuhan semakin bisa defisit air maka semakin rendah air yang tersedia untuk metabolisme defisit air termasuk dampak dari suhu lingkungan yang tinggi dan kekeringan dampak dari suhu lingkungan yang tinggi dan kekeringan juga menyebabkan nutrisi yang didapat oleh tumbuhan semakin rendah dan meningkatkan konsentrasi hormon asam absisat sehingga memicu Dermansi Tunas selama Dermansi aktivitas metabolisme dan perkembangan Dermansi Tunas menjadi tidak aktif selanjutnya adalah penyebab Dermansi pada biji yang pertama adalah impermeabilitas kulit biji terhadap air dan juga oksigen sehingga mencegah perkecambahan yang kedua adalah inhibitor perkecambahan seperti asam absisat kumarin dan juga asam ferulat ketiga inhibitor diketahui terdapat pada tumbuhan kantium yang ketiga adalah kekurangan enzim enzim diketahui berfungsi untuk permatangan fisiologis dan yang terakhir adalah suhu tanah yang rendah saat musim dingin Dermansi akan semakin meningkat karena suhu tanah yang semakin rendah selanjutnya adalah faktor-faktor yang memecah Dermansi biji dan tunas faktor tersebut terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal pada faktor internal dipengaruhi oleh gen dan hormon gen yang berperan dalam memecah dormansi biji dan tunas berbeda-beda pada spesies tanaman ditemukan bahwa ekspresi gen PNAP2 meningkat selama permulaan dormansi tetapi menurun selama pemecahan dormansi tunas apel turut juga ditemukan bahwa ekspresi gen PRS1 mengaktifasi hormon gibralin yang memecah dormansi pada tunas dan biji Arabidopsis thaliana Hormon gibralin merupakan hormon yang menstimulasi regulator pertumbuhan pembelahan sel dan pecahnya dormansi biji dan tunas tanaman Ramati tanaman dengan hormon gibralin lebih melimpah karena pecahnya dormansi tunas Selain hormon gibralin studi menunjukkan terdapat hormon-hormon lain yang bersama berperan dalam dormansi biji tunas dan pertumbuhan seperti sitokinin etiline dan brasinosteroids faktor eksternal terjadinya pemecahan dormansi biji dan tunas yaitu yang pertama cahaya matahari cahaya matahari merupakan sumber energi untuk fotosintesis tanpa cahaya tumbuhan tidak akan mampu fotosintesis dengan baik namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan yaitu hormon auksin akibat pembelahan sel sulit terjadi dan secara otomatis menghambat proses pemecahan dormansi biji dan tunas faktor berikutnya yaitu suhu suhu yang optimum sangat berpengaruh pada proses pemecahan dormansi biji dan tunas karena suhu optimum ini diperlukan untuk aktivitas endim dalam membentuk energi untuk berkecambahan faktor selanjutnya yaitu air dan kelembaban air sangat penting bagi semua bentuk kehidupan baik bagi manusia hewan dan tumbuhan pada tumbuhan air berfungsi sebagai bahan baku untuk fotositesis dan untuk menjaga kelembaban agar tidak layu oleh karena itu apabila kekurangan air maka pertumbuhan tanaman menjadi terhambat karena tidak adanya nutrisi untuk dikirimkan ke seluruh bagian tumbuhan sedangkan kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman dan mengurangi penguapan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap permanjangan sel dan juga untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel kesimpulannya untuk yang pertama dormansi tunas merupakan dormansi yang terjadi diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang kedua dormansi biji merupakan dormansi yang mempengaruhi perkembangan dalam kondisi optimum yang ketiga mengetahui penyebab terjadinya dormansi tunas seperti fotoperiodik pendek suhu lingkungan tinggi atau rendah utrisi rendah divisi air dan peningkatan hormon absisat yang keempat mengetahui penyebab terjadinya dormansi biji yang dapat disebabkan oleh impermeabilitas kulit biji inhibator perkecambahan kekurangan enzim dan suhu tanah yang rendah yang kelima faktor yang mempengaruhi dormansi biji dan dormansi tunas dipengaruhi oleh faktor internal seperti gen hormon cahaya matahari suhu air dan kelembakan ini adalah daftar acuan yang digunakan oleh kelompok kami sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati